Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 39 yaitu bagian reflection, bagian G, bagian terakhir ini ya. Nah setelah mempelajari unit 1, saatnya untuk kamu untuk merefleksikan sendiri atau melihat kembali pada pengalaman pembelajaran yang telah kamu lakukan. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah ini ada, disini tidak ada jawaban yang benar atau salah ya. Nah jadi jujur saja, nah just be honest ini jujur saja. Nah nomor 1, dalam skala 1 dan sampai 5, bagaimana kamu menilai pemahaman kamu tentang legenda? Isilah bintang ini, jadi kalau kamu mengerti 100% beri bintang 5. Kalau mengerti masih ada keraguan sedikit-sedikit beri bintang 4. Kalau misalnya ragu beri bintang 3. Kalau tidak kurang paham, ya beri bintang 2 ya. Kalau tidak paham sama sekali, tidak tahu menahu apapun tentang legenda ini, beri bintang 1. Nomor 2, can you, bisakah kamu? Nah ini dia. Bisakah kamu mengenali ciri-ciri dari legenda yang kamu baca atau dengar? Nah kalau bisa, sebutkan. Nomor 3, bisakah kamu mengenali tensis untuk masa lalu, past tense ya. Kata kerja tindakan dan kata-kata urutan dalam legenda yang kamu baca atau kamu dengar. Nomor 4, bisakah kamu memahami informasi-informasi langsung maupun tidak langsung, seperti ide pokok dan informasi-informasi detail lainnya, dari teks yang telah kamu baca atau telah kamu dengar. Nomor 5, bisakah kamu menulis ulang sebuah legenda dengan susunan skema yang sesuai dan fitur-fitur linguistiknya. Nah, nomor 6, bisakah kamu mempresentasikan cerita itu, mempresentasikan cerita yang telah kamu tulis. Nah, kemudian what, apa, apa nilai-nilai yang telah kamu pelajari dari unit ini. Jadi di unit 1 ini, apa yang telah kamu pelajari nilai-nilainya apa saja. Nomor 8, apa aktivitas pembelajaran yang paling kamu sukai pada unit ini dan kenapa kamu sukainya. Nomor 9, apa pengalaman pembelajaran yang paling kurang kamu favoritkan di unit ini. Ya, paling yang kurang suka ya. Nomor 10, bagaimana materi yang telah kamu pelajari di unit ini, hubungannya dengan situasi-situasi dan masalah-masalah dalam kehidupan nyata. Nah, bagaimana pelajarannya ya. Nomor kemudian nowat. Nah, apa yang ingin kamu tingkatkan lagi. Maksudnya mungkin pelajaran terkait dengan pelajaran di unit 1 ini ya. Bagaimana yang kamu ingin pelajari lebih lanjut. Nomor 12, apa yang ingin kamu pelajari lebih banyak di masa depan. Nah, nomor 13, dalam kehidupanmu sehari-hari, bagaimana kamu bisa menerapkan apa yang telah kamu pelajari. Nah, itulah untuk bagian G untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.